Intro Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kita bertemu kembali dalam Renungan Harian dari HKBP Batam, Lubuk Baca Hari ini Selasa 24 Mei 2022 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita memuci dia, kita bernyanyi Selamat menikmati Buka mataku, melihatmu Yesus Ku inginkan kataku Menyatakan kasih Menyatakan kasih Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita berdoa Bapak kami berterima Yang tertulis Bapak kami berdoa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saudara-saudara Terima kasih 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 susu dan madu. Selama dalam perjalanan 40 tahun menuju ke Tanah Kanaan, Tuhan menyertai mereka, Tuhan memelihara hidup mereka dengan cara yang luar biasa sekali. Dengan begitu banyak tanda-tanda mujizat, dia tunjukkan kepada umatnya sebagai bukti bahwa dia adalah ahli yang sungguh mengasihi mereka. Saudara-saudara sekalian Allah tahu betul watak, karakter dari umat yang dikasihinya tersebut. Dia tahu kalau umatnya tersebut adalah bangsa yang begitu mudah berpaling, yang begitu mudah untuk melupakan segala kebaikan dan cinta kasih yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Baru saja mereka keluar dari Tanah Mesir, mereka menyebrangi Laut Merah dengan pertolongan Tuhan, dengan tangan yang penuh kuasa yang telah membelah Laut Merah tersebut sehingga mereka bisa keluar dengan aman, dengan selamat. Tetapi belum lama berselang mereka sudah mulai bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut ketika mereka tiba di satu tempat yang bernama Marah. Di sana mereka menemukan air yang rasanya pahit dan keadaan itu membuat mereka mulai bersungut-sungut protes kepada Tuhan. Namun Tuhan begitu luar biasa sabar dan Tuhan menunjukkan kuasanya dengan mengubah rasa air tersebut supaya mereka bisa meminumnya. Dan begitu banyak lagi peristiwa-peristiwa selanjutnya di mana Tuhan menunjukkan kuasanya, keajaibannya untuk menolong mereka, melepaskan mereka dari kesesakan dan memelihara hidup mereka selama 40 tahun di perjalanan dengan cara yang luar biasa, penuh dengan berbagai-bagai tanda keajaiban. Tetapi mereka terus mengulangi sikap yang selalu bersungut-sungut. Saudara-saudara ketika mereka kesulitan, mereka bersungut-sungut itu artinya mereka lupa kalau Tuhan sanggup untuk melepaskan mereka. Oleh karena itulah Allah menyuruh Musa untuk mengingatkan mereka agar jangan mereka melupakan semua apa yang telah Tuhan lakukan bagi mereka, apa yang telah mereka lihat dengan mata mereka sendiri dan mereka rasakan bagaimana cara Tuhan untuk menolong mereka, untuk memelihara kehidupan mereka. Agar bangsa itu menjadi bangsa yang terus belajar hidup mendengarkan suara Tuhan. Hidup untuk setia kepada Tuhan dan jangan mereka berpaling kepada ilah-ilah lahir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Firman Tuhan hari ini juga mau mengingatkan kita semua. Orang-orang percaya, orang-orang yang telah menerima tebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus sama seperti umat Israel ya yang begitu seringnya mereka melupakan Tuhan seakan-akan mereka tidak pernah melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bertindak untuk menyelamatkan mereka. Mereka hidup dalam sumut-sumut. Kita juga seringkali jatuh ke dalam sikap seperti itu. Kadang-kadang penderitaan dalam kehidupan datang dalam kehidupan kita. Dan di tengah-tengah penderitaan itu begitu banyak orang-orang percaya yang kemudian jatuh ke dalam sungut-sungut. Dan bahkan menuduh Tuhan itu tidak adil dalam kehidupannya. Terkadang juga di tengah-tengah kelimpahan berkat kita bisa juga melupakan Tuhan. Ada banyak orang-orang percaya yang di saat-saat Tuhan memberikan kelimpahan berkat justru berkat yang melimpah itu membuat mereka menjadi terlena dan melupakan bahwa berkat itu datang bukan dengan sendirinya. Tetapi berkat itu datang adalah karena kasih karunya Tuhan yang telah melimpahkan itu di dalam kehidupannya. Tetapi berkat itu begitu sering telah membuat banyak manusia melupakan Tuhan. Meninggalkan kesetiaannya kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus kita diingatkan mari kita perlu terus menerus untuk menyegarkan ingatan kita tentang kasih Tuhan yang sudah kita terima, yang sudah kita alami di dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu kita perlu terus untuk membaca firman Tuhan yang terus mengingatkan kita bagaimana Tuhan telah bertindak untuk mencintai mengasihi kita, bagaimana Tuhan telah menjamin hidup kita. Kita juga perlu untuk terus menerus menyaksikan itu, membicarakan itu, memberitakan itu kepada orang-orang di sekitar kita sebagai sebuah pengakuan bahwa hidup kita adalah oleh karena kemurahan Tuhan saja. Segala yang kita alami adalah karena kebaikan Tuhan yang kita terima hingga saat ini. Dan oleh karena itu bapak ibu dan saudara-saudara sekalian supaya bukan hanya di generasi kita yang mengingat kebaikan Tuhan, yang terus hidup belajar setia kepada Tuhan tetapi juga sampai kepada keturunan kita, generasi kita selanjutnya. Tuhan mau supaya setiap orang-orang percaya juga mengajarkan, menceritakan itu kepada anak cucunya. Itu tadi yang diingatkan oleh firman Tuhan supaya mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Firman Tuhan mau supaya pujian kepada Tuhan dan juga kesetiaan kepada Tuhan itu berlangsung terus menerus dari generasi ke generasi. Oleh karena itu jangan pernah lupa mempercakapkan, mengajarkan itu kepada anak-anak kita. Mengajarkan itu kepada generasi yang lebih muda. Katakanlah bahwa kalau kita masih bisa hidup hingga saat ini, itu adalah karena kemurahan Tuhan saja. Kalau hari ini kita bisa menikmati kebahagiaan. Kalau hari ini kita bisa merasakan kesuksesan, keberhasilan di tengah-tengah hidup, keluarga, pekerjaan kita, atau apapun itu yang merupakan sukacita. Mari akuilah dan katakanlah itu semua hanyalah karena kemurahan Tuhan saja. Dan kalau sampai hari ini kita masih boleh terus memiliki kekuatan, melewati masa-masa penuh kesulitan, penderitaan. Dan kita sudah lewati masa pandemi selama dua tahun lebih. Dan kita masih boleh berdiri saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji dia. Itu adalah karena kemurahan Tuhan yang melepaskan kita dari begitu banyak hal yang bisa menjatuhkan kita, merusak hidup kita, tapi Tuhan begitu setia kepada kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari terus mengingat, merenungkan, menyaksikan kasih kemurahan Tuhan di dalam hidup kita kepada orang-orang di sekitar kita sebagai bentuk pengakuan kita atas kebesaran kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk cinta kasihmu yang begitu besar, yang engkau telah nyatakan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Oleh karena itu tolonglah kami, supaya kami belajar untuk terus menerus mengingat itu. Dan tidak melupakan semua perbuatan Tuhan, kebaikan, kemurahan hati Tuhan di dalam hidup kami. Kalau kami boleh merasakan bahagia, itu karena kemurahan Tuhan. Kalau kami masih boleh berdiri tegak di tengah-tengah badai kehidupan yang kami lewati, itu juga karena kemurahan hati Tuhan yang menopang kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk terus mempercakapkan, menyaksikan kebaikan kemurahanmu yang sudah engkau berikan kepada kami. Dan yang terbesar adalah cintamu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Engkau telah berikan bagi kami lewat kematian dan kebangkitamu. Terima kasih Bapak di Soka. Biarlah sepanjang hari ini kemurahan hatimu boleh kami saksikan dalam kehidupan kami dan setiap langkah kami. Terpuji engkau Bapak di dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara terus hidup di dalam rasa syukur kepada Tuhan. Kita menyaksikan kemurahan hatinya dalam setiap langkah kita. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.